Sebuah kompetisi desain berharap dapat memberi makan lebih dari 1 juta warga miskin di New York di musim Thanksgiving ini. Berjudul Construction, kompetisi tahunan menantang para desainer, arsitektur, dan insinyur untuk membangun patung raksasa dari makanan kaleng yang belum dibuka. Tahun ini, 27 tim merubah sekitar 80 ribu kaleng menjadi apel raksasa, burung merak, dan versi kalingan Rodin de Tinker dalam ukuran nyata yang memenangkan penghargaan cherry, hadiah yang dinamai dari pendiri Construction Cherry Melilo. Yoon Soo Kim, kapten tim yang menciptakan entry berkata, ia ingin menciptakan kekontrasan yang akan membuat pengunjung berpikir. Ini dibangun dari kaleng, tapi kita menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan citra estetik kaleng, membuat sesuatu yang tidak Anda bayangkan. Anda datang melihatnya, dan orang-orang seperti, aku tahu itu, namun berbeda. Patung ini terbuat dari 4.320 kaleng sardin, dan disatukan oleh 15 orang selama 300 jam. Penghargaan teratas makanan terbaik dimenangkan oleh perusahaan Ren Mesin dan Arsitektur yang menciptakan anjing raksasa dari 11 jenis makanan kaleng. Kami ingin melakukan sesuatu yang berwarna karena dua alasan. Kita semua cinta warna, namun karena penggunaan berbagai jenis kaleng, berarti berbagai jenis makanan bisa kita gunakan dalam desain. Dan kami ingin memiliki dan dapat menggunakan berbagai macam produk yang berbeda. Karya Hounding Hunger terdiri dari 2.568 kaleng terdiri dari kacang, jagung, sosis, sardin, dan susu kental. Setelah pameran, makanan kaleng akan disumbangkan ke City Harvest yang akan mendistribusikan makanan untuk orang miskin di New York selama musim Thanksgiving. Keseluruhan City Harvest mengharapkan sekitar 100 ribu kaleng disumbangkan oleh Construction tahun ini. Strukturnya saja hampir 80 ribu. Dan keranyang ini agar orang-orang bisa menyumbangkan saat berjalan kemari dan sudah kami kosongkan tiga kali. Ini keranyang yang sangat besar biasanya bisa kita isi dengan 100 ribu kaleng. Spoh Satu menambahkan bahwa satu dari setiap lima keluarga di New York berjuang untuk menaruh makanan di atas meja. Dan Construction adalah cara yang bagus untuk mengingatkan warga New York bahwa ada yang membutuhkan mereka. Construction dipamerkan di Atrium New York Winter Garden hingga 20 November.